Tangan berbisa jilid 13. Waktu itu atas persetuju AN semua anak murid gelolongan kami telah diadakan kesepakatan untuk menggali kuburan ketua kami dahulu, untuk mencari anak kunci yang dimaksud, tetapi hasilnya nihil hingga sekarang. Urusan mengenai hilangnya anak kunci emas itu masih merupakan suatu teka-teki yang belum terpecahkan, Chin Hang merasa kecewa, tetapi ia masih bertanya lagi, Kalau begitu, dengan care bagaimana kematian suma Chiang Bun Jin partaimu aku hanya dapat menjawab bahwa ia mati karena sudah takdirnya dipanggil oleh Tuhan, di atas badannya tidak terdapat sedikit pun tanda luka dianiaya, menjawab Xiao Ken Jin sambil menghela nafas panjang. Chin Hang yang tidak dapat jawaban yang memuaskan dari ketua partai OEyesan itu, juga tidak ingin bicara lebih banyak lagi, maka ia lalu menerima baik pertanyaannya, apabila sudah keluar dari rumah penjara, akan pergi ke gunung OEyesan, Lalu ia minta diri kepadanya dan berjalan menghampiri Leng Biyesian. Leng Biyesian menyongsong kepadanya dan bertanya dengan suara perlahan dia minta kau melakukan urusan apa tidak apa-apa, menjawab Chin Hang sekenanya sambil menggelengkan kepala. Leng Biyesian menunjukkan sikap penuh perhatian dan tidak tenang, katanya, dia sebetulnya bukan orang baik, kau tidak boleh tertipu olehnya. Chin Hang merasa bersyukur tetapi juga takut atas perhatian gadis itu terhadap dirinya, katanya sambil menundukan kepala dan tertawa tidak bisa, ia hanya minta aku menyampaikan beberapa patah kata kepada seseorang, untuk siapa bertanya lagi Leng Biyesian. Maaf, aku sudah berjanji kepadanya tidak akan menceritakan kepada siapapun juga menjawab Chin Hang. Barangkali dia suruh kau mengundang seorang yang sangat lihai untuk datang kemari bukan, dalam rimba persilatan dewasa ini masih ada siapa lagi yang dapat melawan suhumu? Yang menjawab Chin Hang sambil menggelengkan kepala. Susah dikata, kepandaian ilmu silat suhu meskipun tinggi sekali, tetapi ia juga sering berkata bahwa di atas orang pandai masih ada yang lain yang lebih pandai Chin Hang. Ketika mendengar ucapan itu dengan tiba-dua teringat diri seorang tokoh kuat nomor satu dalam rimba persilatan yang tidak diketahui namanya, hanya nama jelukannya saja yang disebut sebagai. Tetamu tidak diundang dari dunia luar, maka ia lalu berkata, aneh, tokoh rimba persilatan yang mendapat gelar tetamu tidak diundang dari dunia luar itu, mengapa hingga saat ini belum datang menantang kepada suhumu siapa tahu? Mungkin dia takut kalah dia mungkin benar-benar bukan tandingan suhumu, tetapi setidak-tidaknya masih sanggup menyambut pukulan gurumu beberapa puluh jurus, dan setidak-tidaknya boleh membebaskan, belum habis ucapannya, di atas lembah tiba-tiba terdengar suara gendang yang sangat riuh. Leng Biyie Sian dengan matel, terbuka lebar dan sangat bersemangat bertanya kepada Cihang sambil tertawa, Hei tahukah kau apa artinya bunyi itu? Ada orang menantang bertanding lagi. Semua lubang jendela kamar tawanan, dengan cepat tampak menongol kepala-kepala orang-orang tawanan, setiap orang pada menunjukkan sikap tegang dengan matel, terbuka lebar memandang ke atas, sedang mulutnya berteriak, pertandingan-pertandingan ada orang datang menantang lagi. Coba kalian duga kali ini siapa yang datang? Haha dua hari berselang adalah Hit Huxian Seng bersama Tian San Soat Popo, hari ini mungkin tokoh kenamaan yang disebut tamu tak diundang dari dunia luar itu, tamu tidak diundang dari luar dunia. Haha bagus sekali, bagus sekali demikian dari antara mulut para tawanan terdengar suara riuh. Dari tempat pertandingan di atas senar besi telah terdengar suara pukulan gemereng lima kali, suara riuh dari para tawanan tadi juga berhenti. Seluruh lembah sesaat berada dalam suasana ketegangan, semua-semua mata para tawanan ditujukan ke atas senar, mereka pada berusaha untuk dapat menyaksikan pertandingan itu dengan sebaik duanya tetapi karena terpisah sangat tinggi sekali, mereka tidak dapat melihat dengan tegas. Para tawanan itu rupa-rupanya pada mengharapkan pertandingan itu selesai dengan ramai, pada umumnya mereka mengharap penguasa rumah penjara yang menang, supaya mereka bertambah lagi kawan dalam penjara, untuk membagi pekerjaan mereka. Dari itu, semua mengharap bahwa orang yang datang menantang pertandingan itu adalah orang yang diharap-harap oleh mereka, ialah tamu tidak diundang dari luar dunia. Chin Hang juga tujukan pandangan matanya ke tempat yang sangat tinggi itu, samar-samar di atas senar itu ada setitik bayangan orang, oleh karena tempatnya itu terlalu tinggi, ia tidak dapat melihat bagaimana orangnya dan pakaiannya, Maka ia lalu berpaling dan bertanya kepada Leng Biesian, Nona Leng coba kau lihat dia itu adalah tamu tidak diundang dari luar dunia ataukah bukan Leng Biesian agaknya merasa pertanyaan itu terlalu kekanak-kanakan, Maka lalu tertawa kecil dan menjawab, demikian tinggi tempatnya, bagaimana aku dapat melihat dengan ngata oh-oh kepandaya ilmu silatmu toh lebih tinggi daripada aku. Menurut aturan pandangan matamu seharusnya juga jauh lebih hebat daripadaku sepasang meteleng Biesian dibuka lebar-lebar, katanya dengan perasaan terheran-heran, Hak kepandaya ilmu silatku jauh lebih tinggi daripadamu sudah tentu, sedikitnya kau lebih tinggi tiga kali lipat daripadaku menjawab Chin sambil menganggukan kepala. Tidak kau lebih kuat daripadaku, tadi ketika kau memeluk aku di dalam kamar kecil tadi, bagaimanapun juga aku berusaha juga tidak dapat melepaskan diri dari pelukanmu. Muka Chiu Hang menjadi merah, ia lantas lari menuju ke kamar besi, katanya, lekas jalan, kita naik ke atas untuk menonton pertandingan. Leng Biesian mendengarkan kepalanya memandang ke atas lembah, kemudian mengejar Chin Hang sambil berseru, kamu lihat suhuku sudah berjalan di atas senar itu Chin Hang mendengarkan kepalanya, benar saja tampak setitik bayangan orang di atas, orang itu yang sedang berjalan lambat-lambat menghampiri orang yang sedang menantang. Sudah tentu orang itu adalah penguasa rumah penjara itu sendiri, ia berjalan ke hadapan penantangnya, terpisah kira dua satu tombak lantas berhenti, tampaklah sedang berbicara dengan penantangnya. Mereka bicara rupanya agak lama, kedua pihak masih berdiri berhadapan, oleh karena Chin Hang tak dapat mendengar pembicaraan mereka, seolah-olah dua ekor burung yang menklok di atas kawat. Leng Biye Sian mendengarkan kepala, dengan perasaan terheran-heran ia berkata, Hei suhuku hari ini bagaimana? Belum pernah berbicara demikian banyak dengan penantangnya. Selama masih bicara, dua bayangan orang di atas senar itu tampak bergerak, penguasa rumah penjara sudah melanjutkan serangan kepada penantangnya, dua kakinya dengan cepat menggerakkan, senar-senar besi yang besar itu, sehingga menimbulkan suara alunan musik yang memilukan hati. Suara itu menimbulkan perasaan pilu bagi setiap orang yang mendengarkan, hingga tanpa disadari orang mendengarkan teringat kembali segala penderitaan yang Chin Hang dengan tiba-tiba teringat kepada riwayat dirinya yang mengenaskan, juga teringat kepada suhunya yang kini tertawan di dalam rumah penjara itu, hingga tidak sanggup mengendalikan perasaan sedihnya yang timbul sekera mendadak air matanya mengalir bercucuran titik. Leng Biye Sian sedikit pun tidak merasa heran, ia hanya menunjukkan perasaan simpatik sambil mendekati dan menarik tangannya gadis itu berkata, dalam hatimu pasti ada menyimpan hal-hal yang sangat menyedihkan lekas kau tutup lingamu dengan jari tanganmu jikalau tidak kau nanti bisa seperti seorang linglung karena terlalu sedih hatimu. Chin Hang tidak mendengar ucapan gadis itu, ia seolah-olah terbenam dalam kesedihan besar, tidak tahu di mana sekarang berada. Leng Biye Sian sangat cemas, sehingga tidak memperdulikan lagi perasaan malunya, tangannya menarik lengan tangan Chin Hang, mukanya ditempelkan di telingan dan berkata dengan suara agak nyaring, Hei, kau dengar perkataanku tadi atau tidak Chin Hang yang ditarik sekiru demikian lantas sadar, dengan mendadak ia menundakan kepala dan memandang gadis itu seraya bertanya kau, memukul aku sepasang pipi Leng Biye Sian menjadi merah, menjawab dengan suara perlahan dan bersikap kemalu-maluan, lekas tutup lingamu dengan tangan, kau tampaknya sudah terpengaruh oleh suara senar tadi Chin Hang juga seolah-olah baru sadar bahwa penguasa rumah penjara itu bisa mainkan senar itu dengan ilmu gaibnya. Tetapi ia juga merasa bahwa irama itu sangat indah dan enak sekali didengarnya, jikalau ia tidak mendengarnya tidak merasa puas, maka ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak aku hendak mendengarkan. Setelah berkata demikian, Chin Hang mendengarkan kepala untuk menonton lagi, tampak sepasang kaki penguasa rumah penjara itu masih bergerak di atas senarnya, sedangkan penantangnya juga lompat ke sana kemari, tetapi jelas sikapnya menampak sangat repot sekali. Leng Biye Sian takut apabila Chin Hang terpengaruh oleh suara senar itu sehingga mengganggu kesehatannya, maka buru-buru menarik lengan bajunya dan berkata, hei tahukah kau apa namanya irama itu? Chin Hang masih tetap mendengarkan kepala, tanpa banyak pikir lantas menjawab, mengenangkan sahabat. Leng Biye Sian menunjukkan sikapnya yang kagum, bertanya pula sambil tertawa syairnya. Chin Hang dengan cepat pula membacakan syair yang diminta oleh gadis tadi. Baru saja habis menyanyikan syairnya, penguasa rumah penjara di atas senar itu dengan mendadak melancarkan serangannya, dari jauh ia mengirim satu serangan tangan ditujukan kepada penantang Mja, penantangnya itu sempat terhuyung dua seolah-olah tertiup oleh angin, sehingga terlempar keluar dari atas senar dan melayang turun ke bawah lembah. Chin Hang terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat, mulutnya berseru, A.Y.A.A.A. bagaimana demikian cepat sudah kalah Leng Biye Sian sendiri agaknya juga dikejutkan oleh kejadian itu, katanya, Oh oh oh, orang ini pasti bukanlah tetamu tak diundang dari luar dunia, A.Y.A.A.A. rasanya seperti seorang wanita muda. Orang yang datang menantang tapi dengan cepat sudah meluncur turun ke dalam lembah sedalam tujuh tombak, sehingga tubuhnya juga tampak semakin nyata, kini semua orang sudah dapat melihat bahwa orang itu adalah seorang yang bertubuh kecil langsing mengenakan baju merah, benar saja adalah seorang wanita yang masih muda sekali. Leng Biye Sian lantas berkata sambil menepok-nepok tangan, Bagus dalam rumah penjara ini belum pernah kedatangan seorang wanita muda yang menantang pertandingan, Ia adalah satu-satunya orang gadis selama sepuluh tahun ini. Chin Hong ketika melihat wanita muda itu mengenakan pakaian warna merah, segera mendapat firasat buruk hatinya berdebaran, sepasang biji matanya hampir saja melompat keluar. Ia tujukan pandangan matanya kepada tubuh yang meluncur turun itu sehingga berada di atas setinggi lima tombak. Kini barulah dapat dikenali bahwa ia adalah Yeo In In yang datang bersamanya dan menantikan di luar bersama-sama Kian Sa Jiye. Setelah melihat tegas lalu, ia berseru kaget, Yeaa Allah kau ternyata tidak lain In. Jiye, waktu itu sudah terjatuh ke dalam jaring kawat yang besar itu, mental tiga kali barulah rebah di atas kawat, Waktu itu tampaknya sudah pingsan Chin Hong segera lompat meleset ke jaring kawat itu, dengan membentang kedua lengan tangannya memondong tubuh Ia Jaya Seraya berseru, In Jle, In Jye, banyak pawanan yang melihat dalam jaring itu terjatuh tubuh seorang gadis berwajah cantik, orang yang dari golongan baik-baik pada menggelengkan kepala dan menghela nafas, sedangkan orang dari golongan susat pada kegirangan dan berteriak-teriak, Ia kiranya adalah seorang gadis cantik sekali bagus sekali Kali ini kita dapat kawan seorang gadis cantik yang akan menghibur dalam rumah penjara ini Haha, seorang gadis yang cantik sekali, akurlah bekerja berat untuknya, asal ia, Chin Hong saat itu merasa gemas dan gusar, ia memeluk In Jye rat-rat dan mendongakan kepala, berkata dengan suara bengis, Siapa yang sedang mengoceh? Jikalau kalian berani mengoceh yang tidak karuan lagi, aku nanti akan pukul mampus kalian semua In Jye waktu itu perlahan-lahan membuka mata, setelah mengetahui bahwa ia sendiri berada dalam pelukan pemuda idamannya, sesaat sinar matanya menjadi terang ia berusaha untuk duduk dan katanya dengan suara girang, Chin Hong, apakah kau tidak mendapat kesulitan apa-apa? Chin Hong meletakkan dirinya, juga duduk di atas senar dan berkata sambil menghela nafas. Habislah, siapa yang suruh kau masuk kemari untuk menantang bertanding In Jye lompat bangun, sedikit pun tidak merasa sedih, ia merasa tertarik dan terheran dua oleh keadaan di sekitarnya, bahkan dengan perasaan girang ia berkata, mereka memberitahukan kepadaku bahwa penguasa rumah penjara akan menahan kau di sini untuk melukis gambar, aku tidak percaya, hendak masuk untuk menanyakankah sendiri, tetapi mereka tidak mengizinkan aku masuk dan waktu aku minta mereka agar memberitahukan padamu untuk keluar sebentar, mereka juga tidak mau aku percaya, terpaksa mendaftarkan diri untuk menantang bertanding. Chin Hang mendadak melompat dan berkata dengan suara gusar, tetapi tahukah kau bahwa kau akan tertawan dalam rumah penjara ini kini In Jye tampak berduka, sambil menundukkan kepala ia berkata, aku tidak peduli, aku hanya ingin melihat kau haa mengapakan sajie membiarkan kau masuk kemari, sungguh gila In Jye mendengarkan kepala, meliriknya kemudian berkata dengan suara pelahan dua, sejenak. Waktu itu jaring kawat besar telah bergerak dua kali, dia meloong ketiga lopo yang bermuka kuning yang bertugas mengurus tawanan-tawanan dalam rumah penjara ular, tiba dua muncul di samping mereka di tangannya membawa borgolan yang terbuat dari besi baja, wajahnya menunjukkan sikap yang dingin, ia berkata sambil mengapai kepada In Jye nona kecil, kau adalah tawanan nomor 105, sekarang mari ikut aku kemana bertanya In Jye bingung. Giamong bermuka kuning lopo menggoyang-goyangkan borgolan dalam tangannya hingga memperdengarkan suara berincingan, katanya sambil tertawa dingin. Kau masih bertanya hendak kemana, sudah tentu pergi ke kamar tahanan nomor 105, sekarang In Jye baru merasa takut buru-buru menyembunyikan diri di belakang Chin Hong lalu berkata sambil memegangi lengan tangan Chin Hong. Chin Hong sekarang bagaimana? Chin Hong buru dua memberi hormat kepada Giam loong bermuka kuning lopo seraya berkata, Sam Giamong, izinkanlah aku membawa dia menjumpai loong cu tak ada gunanya barang siapa yang terpukul jatuh dari atas sini, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk merunding menjawab Giamong bermuka kuning sambil tertawa dingin dan menggelengkan kepala. In Jye tiba-tiba berkata, hem kedatanganku adalah hendak mencari subengku, aku justru tidak mau perdulikan aturan busuk yang ditetapkan oleh lo wicumu itu si Giamong bermuka kuning merasa geli, ia mengacungkan tangannya sambil menunjuk para tawanan yang menongolkan kepalanya dari lubang jendela, katanya sambil tertawa, kau lihat, banyak tawanan di sini semua pada memperhatikan dirimu, apakah kau merasa enak untuk omong senakmu sendiri? In Jye menengok ke kanan ke kiri, benar saja banyak mata para tahanan di situ pada ditujukan kepadanya sambil menunjukkan sikap mengejek hingga sesaat itu ia merasa cemas, malu dan takut, mencekal kencang-kencang lengan tangan Chin Hong tidak mau dilepaskan. Ia bertanya lagi kepada anak muda itu, Chin Hong, bagaimana Chin Hong sendiri juga sangat cemas hingga seperti semut di atas penggorengan, tetapi ia tahu bahwa urusan itu sudah meningkat demikian rupa, bukanlah ia sendirinya yang dapat mengalahkan Lao Wicu dari rumah penjara itu, jikalau ia tidak dapat mengalahkan Lao Wicu, tentu tidak dapat menolong kawannya ini. Ia bagaimana? Sebelum kau menantang kepada Lao Wicu mengapa tidak pikir dulu masak-masak? Baru. Sekarang kau bertanya kepadaku, harus apa, ini benar dua sulit sekali, Giamong berwajah kuning tampaknya tidak bisa menunggu lama-lama, ia mengerutkan alisnya, dengan sinar matanya yang berkilauan menatap Injie, kemudian berkata dengan suara berat, Nona kecil, apakah kau hendak melawan perintahku? Ketahuilah olehmu, perbuatan itu bagimu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Chin Hong dengan tiba-tiba teringat kepada diri Leng Biai Sian, maka ia lalu berpaling untuk menengok ke arah gadis tadi berdiri, tetapi di atas jalanan lembah itu sudah tidak tampak lagi bayangannya ia segera mengerti apa sebab gadis itu berlalu, dalam keadaan demikian, apa boleh buat terpaksa ia berpaling dan berkata kepada Injie, Injie, kau sekarang ikutilah dia pergi lebih dulu, aku hendak menjumpai Lao Wicu untuk minta berunding dengannya, sukakah kau menurut air matah Injie menetes turun, katanya sambil menangis, bagaimana seandainya ia tidak mau melepas aku ya, apa boleh buat, terpaksa berlaku nekat. Meskipun akhirnya akulah yang akan habis, menjawab Chin Hong sambil menundukan kepala dan menghela nafas. Injie menangis semakin keras sambil menutupi wajahnya, katanya dengan suara terisak-isak, kalau begitu aku telah mencelakakan dirimu, Chin Hong menepok perlahan bahunya mendorongnya lagi seraya berkata, pergilah, tabahkan hatimu, jangan sampai ditertawakan orang. Injie maju dua langkah, berpaling mengawasi Chin Hong seraya berkata sambil menangis, jika dia tidak mau membebaskanku, kau harus datang menengok aku sepasang metu. Chin Hong juga berkaca-kaca, katanya sambil mengangguk-anggukan kepala aku pasti datang, kau jangan bersedih, Giamong bermuka kuning lantas membawa Injie keluar dari jaring kawat besar, lalu lompat ke jalanan dalam lembah, dengan mengikuti jalan yang beriku-liku itu, tibalah ke jalan dalam goa. Dengan metu yang berkaca-kaca, Chin Hong mengawasi berlalunya Injie hingga menghilang ke dalam goa, dalam hati merasa tertusuk oleh belati tajam, sungguh kasihan seorang gadis kecil yang sifatnya masih kekanak-kanakan, oleh karena hanya menuruti bisikan hati kecilnya, akhirnya telah menempuh jalan yang menyedihkan, ia akan menjadi seorang tawanan dalam rumah penjara dengan kaki dan tangan di Borgol, setiap hari akan makan nasi dari beras kasar dan lobak kering, dan masih melakukan pekerjaan kasar bersama-sama tawanan lainnya yang terdiri dari berbagai jenis manusia, bahkan ada kemungkinan tidak dapat keluar dari rumah penjara ini untuk selama-lamanya. Dengan demikian jiwanya yang sangat berharga dan masa mudanya akan dikorbankan di dalam rumah penjara yang gelap. Gulita inilah semakin berpikir semakin cemas, dengan tiba-tiba ia lompat keluar dari jaring kawat besar, buru-buru lari ke ruangan yang menuju ke jalan terowongan, dengan tiba dua tampak Leng Biesian dengan tenang berdiri di samping kamar untuk naik turun itu, tampaknya ia sudah tahu bahwa Chin Hang akan datang, maka ia menantikan kedatangannya di tempat itu. Chin Hang dengan mendadak merandek berkata kepadanya sambil tertawa kecil. Aku kirakah sudah naik lebih dulu Leng Biesian mengundurkan diri masuk ke dalam kamar untuk naik turun ke lembah itu dengan sikap sedih menunjukkan tertawa kecil. Kemudian berkata, Aku tahu tidak dapat membantukah suatu apapun oleh karenanya, maka terpaksa bersembunyi di tempat ini. Chin Hang juga berjalan masuk kemudian menarik pintu besinya, katanya dengan penuh emosi, Aku hendak menjumpai suhumu, Sudikah kau menggerakkan alat untuk naik ke atas Leng Biesian menekan knopnya dua kali maka pintu itu bergerak ke atas. Dia itu pernah apa denganmu bertanya sang gadis. Mengapa ia datang menantang minta bertanding semata metoh hanya hendak menengoku? Oh, jadi hubungan kalian kalau begitu baik sekali hem dia sangat cantik HMMM seandai suhumu tak menerima baik permintaanmu untuk membebaskan dia apa yang hendak kau perbuat. Chin Hang mengangkat muka memandangnya sejenak, bertanya dengan nada sedih, Apakah tidak ada kemungkinan suhumu membebaskan dia Leng Biesian mengelakan pandangan metoh Chin Hang? Jawabnya hambar apabila suhumu membebaskan dia, seluruh tawanan dalam rumah penjara ini, barangkali juga minta dibebaskan semua. Chin Hang menundukkan kepala, katanya, Dapatkah kau memberikan bantuan padanya? Supaya memikirkan suatu care agar suhumu mau menerima permintaan ku Leng Biesian menggeleng-gelengkan kepala, jawabnya lirik tidak Chin Hang mengangkat metoh lagi, melirik kepadanya seraya bertanya, Kau yang tidak ataukah suhumu? Sekalipun aku yang mengatakan tidak kau juga tidak ada satu alasan untuk marah kepadaku. Kita sebenarnya memang berdiri sebagai lawan, bukankah begitu Chin Hang anggap memang ucapan itu betul terpaksa menganggukan kepala diam saja. Leng Biesian juga berdiam sambil menundukan kepala. Tak lama kemudian, kamar yang merupakan alat untuk naik turun dari lembah itu telah tiba di atas, Chin Hang membuka pintu besinya, dan lebih dulu keluar dari dalamnya, ia lari masuk ke ruangan tamu, matanya segera tertumbuk kepada laucu rumah penjara itu, yang sedang berdiri di pinggir jendela, mukanya ditujukan keluar, agaknya sedang berpikir keras, sikapnya tampak sangat tenang, seolah-olah sudah melupakan apa yang terjadi dalam medan pertempuran tadi sebelum Chin Hang membuka mulut. Lebih dulu ia sudah berkata dengan nada suara yang dingin, Chin Hang, kau boleh turun gunung? Chin Hang tercengang tanyanya heran, Apakah tamu aku sudah tahu bahwa kau tak mau melukiskan gambar untukku? Maka sekarang boleh pergi dari sini, jawab laucu yang masih berdiri tetap sambil memandang keluar jendela. Tidak aku masih akan melukiskan gambar untukmu, asal kau mau membebaskan sumoiku. Aku tidak tahu kau akan mengajukan permintaan ini, maka aku suruh kau turun gunung Chin Hang sejenak melengah kemudian membantah, sumoiku masih terlalu muda, kau tidak boleh berlaku demikian keras terhadapnya justru oleh karena ia masih terlalu muda usianya, maka ketika aku mengerti maksud kedatangannya, aku sudah memberi nasihat padanya supaya jangan coba-coba menantang, akan tetapi ia tidak mau dengar. Seseorang gadis kecil yang tidak tahu diri seperti itu dia, jikalau tidak diberikan sedikit hajaran, tentunya akan mengira bahwa rumah penjara rimba persilatan boleh dibuat main-main, berkata laucu rumah penjara dingin. Kembali Chin Hang dibuat tercengang sekian lama, ia berjalan maju dua langkah dan menyaja memberi hormat kepadanya berkata, suhuku pernah mengajar aku tidak boleh bersikap terlalu lemah dan minta-minta kepada orang. Tapi sekarang aku terpaksa harus memohon kepadamu, dapatkah kau memberi suatu jalan untuk membebaskan di alau curumah penjara itu perlahan-lahan memutar tubuhnya, kerudung kain hitam di wajahnya bergerak-gerak sebentar, dari lubang matanya yang tajam, lama ia memandang Chin Hang, akhirnya menunjukkan sikap tidak berdaya, katanya sambil menggelengkan kepala. Hanya ada satu jalan, dia masih bisa mendapat kesempatan untuk menantang lagi satu kali jikalau ia sanggup menyambut seranganku lima kali kedudukannya. Bisa dipindah sebagai tawanan dalam kamar penjara naga, dan barang siapa yang sanggup menyambut sepuluh kali, saat itu bisa dibebaskan kalau begitu kemohon padamu supaya mengalah sedikit. Bagaimana seandainya memberikan kesempatan kepadanya supaya ia dapat menyambut sepuluh jurus laucu rumah penjara itu tercengang, kemudian berkata, tadi di bawah natch orang banyak, satu jurus pun ia tidak sanggup menyambut seranganku, sekarang kau minta aku memberikan kesempatan supaya ia dapat menyambut sepuluh jurus. Apakah kau kira para tawanan dalam rumah penjara ini semuanya buta matanya kalau begitu bagaimana seandainya kau berikan kesempatan kepadanya agar dapat menyambut lima kali seranganmu saja supaya dapat dipindahkan ke kamar tahanan naga tidak bisa kepandainya masih terpaut terlalu jauh denganku menjawab laucu rumah penjara tegas. Kalau begitu bagaimana baiknya suruh dia melatih diri lebih giat harus beriatih lagi berapa lama laucu rumah penjara mendongakan kepala dan tertawa terbabak-babak setelah itu berkata, setahun belum berhasil, dua tahun-dua tahun tidak bisa, yah, boleh coba lagi sampai tiga tahun. Kalau Masya Uga belum berhasil, empat tahun, empat tahun tidak berhasil, Chin Hang mendadak marah, bentaknya dengan keras, kau ngoceh, kau tawan dia di sini, apa suruh tunggu sampai dia berubah menjadi nenek-nenek laucu rumah penjara tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, haha, para ketua partai yang dahulu ikut bersama-sama Tai Pek Sieng Ong membuat mujijat, sudah ada dua orang yang binasa dalam rumah penjara ini. Kalau ia berubah menjadi nenek-nenek itu apa herannya Chin Hang tidak dapat mengendalikan perasaan marahnya lagi, ia menggulung lengan bajunya dan berkata dengan nada suara marah, baik aku menantang pertandingan dengan mulau curimba persilatan telah menghentikan ketawanya, ia berkata perlahan sambil menganggukan kepala, boleh tetapi aku perintahkan kepadamu lebih dulu, setelah aku pukul kau jatuh ke bawah kau tidak dapat dikurung bersama-sama dengan dia tidak halangan, kau tawan aku ke dalam kamar 106 sudah cukup, tidak ada urusan yang demkian enak, aku harus memisahkan kalian jauh dua. Di waktu bekerja keras juga harus dipisah, supaya kalian berdua siapapun tidak dapat melihat satu sama lain berkata laucu rumah penjara sambil menggelengkan kepala, Chin Hang tidak berdaya, diam-diam ia pikir kalau demikian halnya, apakah perbuatannya itu tidak akan tersia dua belaka? Maka harus kupikir dulu masak-masak jangan sampai tindakan ku ini nanti menjadi penyesalan di kemudian hari, sedangkan suhu sendiri barangkali juga tidak akan membenarkan tindakan ku ini. Akan tetapi bagaimana dengan In Ji Yee? Bagaimana ia dapat menahan penderitaan penghidupan dalam kamar penjara yang demikian buruk? Leng Bi Yee Sian yang sejak tadi terus berdiri tenang di pinggir pintu mendengarkan pembicaraan mereka, dari sikap Chin Hang yang membedala In Ji Yee demikian mati-matian, ia sudah merasa agak kecewa, tetapi saat itu ketika menyaksikan Chin Hang berada dalam kesulitan, dalam hati merasa tidak tega, maka ia lalu membuka mulut dan memaagil suhunya dengan suara perlahan, suhu lau rumah penjara berpaling, dari matanya memancarkan sinar bengis, lalu mulutnya mengeluarkan suara bentakan, Sian Ji Yee, kau mau membantu ia bicara ini bukan suatu perbuatan yang sangat gila suhu, aku bukan hendak membantu ia bicara menjawab Leng Bi Yee Sian sambil menundukan kepala. Sejenak lau rumah penjara itu tampak tercengang, kemudian berkata, kalau begitu kau hendak bicara apa Leng Bi Yee Sian mengangkat muka, dengan sikap ketakutan berkata, suhu, sudah sewajarnya kalau menawan nona itu ke dalam penjara ular, ini sesuai dengan peraturan yang sudah suhu tetapkan, akan tetapi ada satu hal yang menyangkut persoalan kesusilaan yang seharusnya juga suhu pikirkan lau curumah penjara itu miringkan kepala untuk berpikir, kemudian bertanya, kau maksudkan ia sebagai seorang gadis kecil tidak seharusnya bercampuran dengan tawanan-tawanan laki-laki bekerja kasar bersama-sama ya, dia kalah dalam pertandingan, seharusnya dipenjarakan. Akan tetapi dia tak mempunyai kewajiban untuk menerima perlakuan sama dengan tawanan laki-laki. Apalagi ia sampai menjadi bulan-bulanan oleh para tawanan laki-laki itu lho curumah penjara itu agaknya menganggap bahwa pikiran Leng Bi Yee Sian itu memang ada benarnya, ia lalu mengangkat kepala dan berpikir, kemudian berkata, kalau menurut kau, bagaimana suhu mu harus memperlakukan Leng Bi Yee Sian melirik Chin Hang sejenak lalu berpaling kepada suhunya dan berkata sambil tersenyum, bolehkah kiranya suhu memerintahkan ia melakukan pekerjaan lain, umpama kata ia tawanan yang lain-lainnya pergi ke kamar masing-masing untuk makan, dan ia boleh dikeluarkan untuk membantu membawa tawanan lainnya membagi-bagikan sayur kepada mereka. Dengan demikian mereka juga tidak berani menghina atau berlaku kasar terhadapnya. Lau Cu itu tertawa, kemudian berkata sambil langkat bahu, kera begini juga belum tentu sempurna, para tawanan itu toh boleh menggoda padanya dengan kata-kata mesum umpamanya. Leng Bi Yee Sian juga tertawa, kemudian berkata, jikalau mereka berani berbuat demikian, maka kepada orang itu nona itu boleh memberikan sedikit makanan atau tidak diberi makan kenyang ini seperti juga siksaan baginya, dengan demikian sudah tentu orang-orang itu tak akan berani menggoda atau berlaku kurang ajar terhadapnya, bahkan sebaliknya, mereka tentunya akan berlaku baik hati atau bersikap ramah supaya jangan sampai kelaparan. Kalau sudah begitu siapa lagi yang berani main gila terhadapnya? Lau Cu rumah penjara rimba perselatan itu berjalan mondar-mandir sambil menggendong tangan, lalu berkata sambil tertawa ringan, heh kalau demikian, bukankah ia akan berubah menjadi raja perempuan yang tidak dapat diganggu lagi. Leng Bia Sian kembali melirik kepada Chin Hong, dan berkata sambil tertawa, ini apa salahnya? Dia adalah satu-satunya nona yang dalam sepuluh tahun ini berani menantang bertanding di lembah ini. Biarlah diberikan kesempatan baginya untuk mengangkat derajat kaum wanita, itu juga ada baiknya Lau Cu rumah penjara itu berdiam sambil berpikir, kemudian berhenti dan menatap wajah Chin Hong, kemudian bertanya sambil tertawa, Chin Hong, usul muridku ini juga tidak melanggar peraturanku. Jika kau suka menerima usul ini aku dapat segera mengeluarkan perintah untuk dilaksanakan. Bagaimana kau pikir Chin Hong berpikir bolak-balik dalam hati juga tahu apabila ia mengadakan pertandingan dengan Lau Cu itu, sudah tentu tak berakal ungkulan melawan. Bukanlah suatu jalan yang baik bagi dirinya. Sekarang karena keadaan sudah menjadi sedemikian rupa, terpaksa membiarkan Inje menerima hukuman sedikit lebih dulu, kemudian baru perlahan-lahan memikirkannya daya upaya lain untuk menolong Nona itu keluar dari erumah penjara ini. Begitulah, saat itu ia lalu menjawab sambil menganggukan kepala. Baiklah, hanya aku masih perlu pergi memberi nasihat kepadanya. Sehabis berkata demikian, ia memutar tubuhnya hendak berjalan keluar, tetapi laucu rumah penjara sudah memanggilnya, jangan ke susu, kau daharlah dulu sebentar, pergi nanti toh sama juga, bukan kiranya waktu itu hari sudah gelap. Seorang pegawai rumah penjara sudah menyediakan makanan malam. Dalam keadaan demikian tentu Chin Hang tak dapat enak dahar. Tapi ketika lihat hidangan ada paha ayam, napsu makannya timbul. Bersama laucu dan muridnya lalu makan bersama di satu meja. Yang mengherankan ialah, laucu itu meskipun sedang makan, tetapi masih tidak membuka kerudung kain hitam di mukanya. Di waktu makan dengan sangat hati-hati sekali ia masukkan makannya dalam mulut sambil menyingkap kain yang menutupi mukanya. Ia makan dengan tenang dan sangat teratur, sedikir pun tak mirip seocang iblis yang menggemparkan rimba persilatan Chin Hang memakan apa yang disukainya saja, seperti paha ayam, dalam hatinya hanya ingin minum secawan dua arak saja, di luar dugaannya di situ tidak tersediakan arak. Maka setelah dahar hampir habis, ia tidak dapat menahan perasaan herannya. Lalu bertanya apakah kalian tidak mempunyai kebiasaan minum arak laucu tampak tercenggang ia balas bertanya, apakah kau ingin minum arak? Chin Hang menganggukan kepala dan menjawab sambil tertawa, jikalau ada, aku memang benar ingin minum barang secawan dua saja, laucu itu setelah berpaling, berkata pada Leng Biai Sian. Siang Jie, pergilah ke kamar suhumu dan ambilkan sebotol arak simpanan yang sudah lama itu Leng Biai Sian bangkit dan lari menuju ke kamar suhunya, tak lama kemudian ia sudah balik lagi sambil membawa sebotol arak dan tiga cawan, lebih dulu ia memberikan kepada Chin Hang secawan penuh barulah kepada suhunya dan paling akhir dia sendiri. Laucu itu tiba-tiba menunjukkan sikap terheran-heran ia berseru kaget, hi kemudian bertanya kepada muridnya, Sian Jie, apakah kau juga hendak minum buka Leng Biai Sian menjadi merah? Jawabnya sambil tertawa kemalu-maluan, hanya hendak minum secawan kecil saja, apakah suhu tidak keberatan baiklah, tetapi kau harus jaga jangan sampai mabuk arak hingga sikapmu berubah. Chin Hang mencium dulu araknya, kemudian berkata sambil mengangguk-anggukan kepala, hem, ini benar-benar arak tulen dari Heng Ho Acheon kau ternyata kenal barang baik, ini adalah arak yang sudah kusimpan selama sepuluh tahun lebih, berkata laucu dengan pujiannya, Leng Biai Sian juga turut berkata sambil tertawa, suhu adalah setan pemabukan. Dia juga setan kecil pemabukan, sudah tentu kenal barang baik. Chin Hang menenggak secawan, berkata sambil langkat bahu, aku sebenarnya tidak suka minum arak hanya hari ini, jikalau tidak minum sedikit sesungguhnya pikiran hatiku masih merasa pepat laucu itu juga minum setegukan, lalu meletakkan cawannya dan berkata sambil tertawa, kau marah terhadap siapa? Chin Hang kembali minum seteguk jawabnya hambar, jikalau aku mengatakan marah terharapmu itu barangkali terlalu tidak ada aturan, betul tidak sudah tentu, kau harus tahu bahwa kau adalah orang pertama sejak ku bangun rumah penjara ini, yang makan bersama-sama satu meja denganku. Apabila urusan ini tersiar di antara orang-orang rimba persilatan, barangkali tiada seorang pun yang mau percaya berkata laucu rumah penjara sambil menganggukan kepala. Chin Hang meletakkan cawan araknya, sambil menyumpit sepotong paha ayam diletakkan ke mangkoknya sendiri, katanya sambil tertawa hambar, terima kasih, aku juga pernah mendengar banyak cerita mengenai diri laucu, maka perlakuanmu hari ini terhadap diriku yang agak istimewa benar-benar sangat mengherankan dan mengejutkan diriku besok pagi. Jikalau kau membuat lukisan untukku, mungkin masih ada hal-hal yang akan membuatmu semakin terkejut. Chin Hang hanya mengeluarkan seruan oh sangat perlahan, juga tidak menanyakan lagi urusan apa yang dimaksudkan mereka sebenarnya, ia mulai dengan diam, setelah selesai makan, selagi guru dan muridnya itu tidak ambil perhatian. Dia telah mencuri paha ayam yang diletakkan dalam mangkoknya dimasukkan ke dalam lengan bajun fa sendiri, kemudian bangkit dari tempat duduknya seraya berkata, kalian silahkan makan perlahan-lahan, aku sekarang hendak menengok semua aiku. Apakah laucu tidak keberatan? Leng Biyie Sian turut bangkit dan berkata, perlukah aku bawa kau pergi Chin Hang baru buru memberi hormat, dan berkata sambil mengucapkan terima kasih, tak usah, aku bisa mencari sendiri, laucu rumah penjara memandangnya sejenak kemudian berkata lambat-lambat sambil tertawa, jikalau ia merasa kurang enak dengan paha ayam itu, kau boleh nasihati kepadanya supaya makan besok pagi saja. Chin Hang tidak menduga bahwa perbuatannya, mencuri paha ayam itu, sudah pergoki oleh laucu rumah penjara, maka pada saat itu wajahnya menjadi merah, buru-buru memutar tubuh dan lari keluar. Ia segera menuju ke kamar yang digunakan untuk naik turun ke bawah lembah, dengan meniru perbuatan Leng Biyie Sian tadi yang menggerakkan alat dalam ruangan kamar itu, ia menggerakkan kamar besi itu turun ke bawah dalam waktu sekejap mata, ia sudah tiba tempat yang dituju, ia lalu keluar dari ruangan kamar, jendela rumah penjara itu satu persatu dilewatinya, mulai dari nomor 24 hingga sampai nomor 27. Ia memutar lima putaran, barulah tiba di luar jendela kamar nomor 105. Ini adalah kamar yang letaknya paling belakang, terpisah dengan lembah itu masih kira-kira 30 tombak lebih dalamnya. Waktu itu sinar rembulan menyinari dasar lembah, samar-samar tampak di bawah sana ada beberapa alat-alat seperti pacul dan lain-lainnya, dapat dibayangkan bahwa alat-alat itu adalah yang dipergunakan oleh para tawanan untuk bekerja kasar. Ketika Chin Hang tiba di depan jendela tawanan nomor 105, dari situ masih terdengar suara isak tangis yang keluar dari mulut Injie, ia lalu melongok ke dalam. Tampak gadis itu rebah miring di dinding sebelah kanan, sepasang tangannya diborgol dengan rantai besi, demikian pula sepasang kakinya rambutnya yang panjang terurai sampai di pundaknya, keadaan jasangat menyedihkan Injie demikian Chin Hang memanggil kepadanya perlahan, matanya juga ikut nasah. Injie dengan cepat lompat duduk perlahan-lahan bangkit berdiri. Karena kakinya diborgol maka dengan susah payah ia baru bisa berjalan mendekati lobang jendela sepasang matanya sudah merah bendul. Sambil menangis tersedusnya dan berkata, Engkohong, bagaimana sekarang Chin Hang berusaha untuk menahan mengalirnya air mata? Ia paksakan diri untuk tertawa kemudian berkata, Kau sudah makan atau belum aku tidak bisa makan? Kau tidak tahu tadi di dalam nasiku aku telah mendapatkan satu kutu beras. Berkata Injie sambil menggelengkan kepala dan menangis. Chin Kong buru-buru mengeluarkan paha ayamnya dari lengan bajunya, diberikan kepadanya melalui lobang jendela seraya berkata, Nah, makanlah dulu paha ayam ini. Injie tidak mau menyambut, hanya berkata sambil menangis dengan sedihnya, Tidak aku tidak lapar tidak makan mana boleh. Kau nanti bisa sakit perut karena kelaparan berkata Chin Hang cemas. Mengapa kau tidak memberitahukan hasilmu dalam pembicaraan dengan locur rumah penjara untuk membebaskan aku? Dan mengapa kau mesti suruh aku makan? Berkata Injie menangis semakin keras. Makanlah dahulu aku nanti. Akan. Beritahukan kepadamu perlahan-lahan. Injie menggelengkan kepala dan berkata aku benar tidak bisa makan. Kau lekas beritahukan kepada Kuchin Hang menghela nafas perlahan. Katanya dengan membujuk, Kalau begitu kau boleh tinggalkan dan makan besok pagi saja. Bagaimana Injie terpaksa menyambut paha ayam itu dan menghentikan tangisnya? Tanya dengan suara sedih. Dengan care bagaimana kau bisa mendapatkan paha ayam ini? Laucu Tumar penjara telah mengundang aku makan bersama-sama, dan dari meja makan itu aku telah mencuri sepotong untukmu. Injie tertawa geli, katanya, kalau dia sudah mengundang kau makan barangkali juga bersedia buat membebaskan aku. Bukan namun Ching Hang menghela nafas, mencarikan bagaimana hasilnya pembicaraan dengan laucu, pada akhirnya ia berkata, Sekarang kau terpaksa harus sabar beberapa hari, biarlah aku nanti perlahan-lahan berusaha buat menolong kau. Bolehkah Eje kembali mengucurkan air mata? Katanya sambil menangis. Bagaimana bila kau tidak mendapatkan daya upaya yang baik buat menolong aku keluar barangkali tidak sampai demikian serius?